Boleh diceritain, perjalanannya dari awal tuh gimana kalo sampe akhirnya jadi penjual bakmi? Ada yang komen di google gitu katanya bilang sakit perut, buang-buang air, gara-gara makan bakmi aku Mereka juga mikirnya, waduh ini kayak udah gak mungkin bertahan lah gitu loh, karena emang sepi gitu kan Tradepreneur, selamat datang di CEO Talk Kalau sebelumnya kita mengundang para reviewer makanan terus kemudian kita bicara tentang banyak hal terkait dengan bisnis UMKM Kali ini kita mengundang seseorang yang luar biasa, sosok yang mungkin anda sudah tahu cukup terkenal orangnya, cantik, pinter ya Dan pastinya membuat anda selalu lapar, kita akan ngobrol dengan owner dan CEO daripada bakmi 5 Selamat datang di Asronachi, Ibu Lina luar biasa Aduh aku terhormat banget dia bilang Pak Gemma Wah saya yang gemetaran ini, ini cece bakmi yang cantik banget dan sempat viral ya berkali-kali anda seorang perempuan yang cantik masak bakmi sendiri Terus kemudian diliput dimana-mana dan viral, sempat viral di tiktok juga ya? Iya, belum lama ini karena viral di tiktok Wah itu dia, nah hari ini kita mau ngobrolin tentang perjalanan anda dari yang mungkin awalnya gak pernah kepikiran yang pasti bikin bakmi kan? Karena anda bukan dari keluarga chef kan? Bukan Nah tiba-tiba nyasar terus kemudian masuk di dunia kulineri Yang kebetulan ini adalah UMKM dan kita tahu pemerintah ini sangat mendukung adanya UMKM dan juga kita percaya kulineri ini bagian daripada beririsan antara UMKM dan pariwisata Dan menyebabkan orang itu akhirnya spending-spending dan menurut saya Mbak Milina ini termasuk motor penggerak pemulihan ekonomi Kenapa? Karena habis covid ini kan bagaimanapun orang perlu spending dan salah satunya adalah belanja jajan di luar beli bakmi Lina Iya Boleh diceritain perjalanannya dari awal tuh gimana kok sampai akhirnya jadi penjual bakmi gitu? Jadi awalnya banget aku kecewaan cuma ibu rumah tangga terus aku sempet kerja sebagai agent properti kurang lebih 5 tahun aku jadi agent properti Jadi pada saat itu suami mengalami ekonominya mengalami down lah gitu kan Nah disitu baru aku baru mewujudkan gitu selama ini kan gak jalan-jalan gitu pengen bisnis tapi gak jalan-jalan Emang dari dulu sebelumnya cita-cita cita-cita emang membuka usaha kuliner Jadi memang exit plannya ke kuliner Iya betul Karena covid ini juga banyak orang exit plan tapi larinya ke investasi akhirnya banyak ketipu kalau anda waktu itu larinya ke kuliner Itu sebelum covid Oh sebelum covid ya artinya kan dari bisnis yang sulit kan larinya ke kuliner Kalau sekarang kan orang kena covid susah larinya kan ke investasi Pada dasarnya sama lah tipenya anda kesulitan di bisnis cari jalan keluar di kuliner Iya Kenapa kuliner? Karena aku mau menurusin mama punya bakat gitu kan Oke mama apa? Bikin apa? Mama itu kan dulunya kan bantu saudara gitu kan masak Pokoknya cuma untuk masak di rumah terus ngulang temen dan mereka tuh pada support Min buka makanan, buka makanan gitu Asli dari mana? Sumatra? Aslinya aku Jakarta Loh bakmi nya tapi.. Cuma mama dulu tuh bantu pamannya orang Sumatra Oh.. Jadi buka restoran Jadi brand ini apa? Bakmi Siantarlina gitu Bakmi Siantarlina Kenapa harus nama Siantar? Karena emang makanannya khas Siantar Oh.. Aku pikir yuk asli Siantar enggak? Aku bukan Bukan, nice Dan banyak orang yang bikin bakmi Banyak banget di Jakarta ini bakmi yang setipe lah kurang lebih Karena bakmi nya ini kan non halal ya Apa yang membuat anda confidence? Kan ini banyak banget yang jual mie Kenapa anda ikut jual mie? Apa gak takut gitu? Maksudnya kayak pelarian kok jualan mie gitu loh? Bingung kayak Mie itu kayak makanan pokok kan? Aku suka bakmi gitu Jadi aku pikir makanan yang menengah gitu kan? Yang semua rakyat bisa makan Oke Jadi waktu itu aku pilihannya ke bakmi Jadi semua orang tetap suka bakmi ya? Harus yakin Iya Dan akhirnya pakai Stals Siantar itu Pertama kali buka di Jakarta? Buka di Jakarta, di Pluit Di Pluit Model berapa buka bakmi? Jadi awalnya sekali Waktu pertama buka kulineran Aku kerja sama Pak Gemah Sama yang punya gedung? Jadi kita tuh kayak kerja samanya Semua produk kita beli dari dia Jadi kita gak bikin sendiri Awalnya banget ya Nah disitu aku modelnya kurang lebih sewa ruko Kurang lebih 700an 700 juta Juta? 5 tahun? Bukan Sewa ruko, Renault Sewa rukonya 2 tahun Berikut Renault Sekitar segitu Wow 700 juta Iya Gak kecil loh Pada saat itu gimana mikirnya? Pada saat itu mikirnya Kalau 2 tahun dia gak balik modal kan? Iya Pusing nih Jadi waktu itu kan ke pepet Aku juga sempet mikir Sempet sih mau buka tenda gitu kan Dulu di WGP kan rame itu kan Lapa Gading Sempet nanya-nanya gimana gitu Cuma aku pikir yaudahlah coba kerja sama disini Aku coba buka ruko Harus gitu kan Karena kita gak ada income masuk waktu itu Satu tahun kita gak ada income masuk Jadi kita bener-bener rumah tangga tuh dari income yang kita ada gitu loh Dari hasil properti, dari hasil waktu itu kerja suami gitu kan Udah makan modal lah ya barat Iya udah makan modal Terus cobalah diinvestasiin ke sini juga Ke usaha bisnis ini mudah-mudahan jalan Ini keberanian yang luar biasa ya Dan artinya Bisnis konvensional itu bisa dikatakan juga beresiko banget Karena Anda nyemplungin uang 700 juta Yang mana dalam 2 tahun itu kalau misalnya rugi harus perpanjang top up berapa lagi Karena kan ada dana yang dibuang untuk renovasi kan gak bisa balik Betul gak bisa balik Sering kali kasih tau ke tradepreneur bahwa di dalam dunia trading itu Misalnya kita invest 700 juta ya kita bisa utilize semua 700 jutanya Tapi kalau di bisnis konvensional kan Uang sewa angus Uang renov pasti angus Iya Uang sewa berapa waktu itu? Tahun pertama 120, tahun kedua 150 Berarti 200 150 Oke berarti 270 dong Iya Ini kadang saya gak habis pikir Anda harus jual berapa ribu mangkok untuk nutup semua ini? Sebulan kurang lebih itu harus perharinya itu harus 100 ya Berarti 3 ribu Minimal itu minimal 100 Jadi 3 ribu mangkok dibawah itu rugi? Dibawah itu iya Iya kan Itu satu cabang Satu cabang Berarti sekarang Anda punya berapa cabang total? Ada lima Luar biasa Lima cabang Ya kan Kelapa gading Kelapa gading Cita Cita Puri pesanggerahan Gading serpong Satu lagi Pluit Ini udah tahun keberapa? Buka cabang kedua tahun berapa? Buka cabang kedua tahun 2020 Tiga tahun buka cabang kedua? Iya Waktu covid Anda buka? Covid bulan Maret Aku buka di bulan Januari Kena gak? Atau makin rame? Awal-awal kena Tapi kemudian rame Online ya? Karena online pakai go food Go food Grab food Istimewa Nah ini yang kita mau pelajarin Gimana caranya Anda waktu itu bisa sampai yang awalnya mungkin sedikit mangkoknya Sampai akhirnya bisa 3 ribu Apa strategi Mbak Melina ini? Jadi waktu awal di 2017 itu Aku gak langsung rame buka Aku ngalamin juga sepi Gitu kan Sempet down waktu itu Sempet down mental? Sempet down banget Cut loss juga dong Itu rugi dong Iya Terus yang dateng juga Saudara-saudara kan dateng kan waktu pembukaan Mereka juga mikirnya Waduh ini kayak Udah gak mungkin bertahan lah Gitu loh Karena emang sepi gitu kan Tapi untung keluarga sih Nguatin Tetap terus nguatin Aku suruh berjuang Belajar apalagi gak Nah pada saat sepi itu kan Aku pertama kan buta kan Karena aku dari Property ke kuliner itu bener-bener buta banget Jadi pas lagi down itu Aku belajar Aku belajar Masak di Resto Kemudian aku ngelayanin Bener-bener tuh tiap hari ke Resto Nungguin bener-bener Resto stand by di Resto waktu itu Ini lebih ke responsibility Bahwa sebagai business owner ya Gue mesti turun langsung ke lapangan Iya Itu make sense banget Kalo gak kita gak bakal ketemu kan Artinya U memang bener waktu itu Pembukaan ada di Citranam Dan saya dateng tuh acaranya For some reason Karena mama saya ternyata tetangga Iya Waduh itu luar biasa banget Small word Mamanya pagaimana tuh bener-bener baik banget Dan ternyata anaknya tuh baik banget Aduh luar biasa loh Nah itu aku dapet selebaran Karena mama tau saya suka makan bakmi Yang B2 gitu kan Saya keliling kalo makan Akhirnya Saya datang ketemu Dan memang bener ada di lapangan Dan saya cari tau Wah ini Sosok inspirasi Nah terus Kemudian Yang saya pikirkan adalah Ini sebenernya bakminya enak atau Karena orangnya cantik Nah Ini kan Ternyata combine Dan ini memang orang Indonesia maaf kata nih Rada genit juga Ya kan Coba kalo saya jual bakmi ya Waduh sepi nih Bulan ketiga aku tutup udah Enggak lah Orang aku aja nih Pak Gemma tuh bener-bener panutan aku banget Oh gitu ya Iya jadi dari awal tuh emang Udah tau Pak Gemma gitu kan Jadi aku kaget pas diceritanya Ih kayak Pak Gemma ya gitu kan Iya Aduh panutan banget Nah kembali lagi kepada waktu anda Menyadari bahwa Semakin ada turun Orang dateng karena mau liat you gitu kan Iya Makin rame dong setelah itu Rame Jadi karena Waktu itu sepi-sepi gitu kan Terus tiba-tiba rame Itu kan Rombongan dateng gitu kan Siapa yang bikin rame di sosial media Bahwa ada penjual bakmi yang cantik Itu siapa awalnya Netizen Aku juga gak tau Netizen Tapi baju gak seksi-seksi amat Biasa aja kan Baju biasa aja sih Biasa aja kan Dandan gitu sih Cuma dandan Gak apa pesta tapi masak Pake heels gitu Pake heels Terus gak lepek gitu Pekanas gitu Tapi pas Itu kan awal-awal cuma foto doang Kalo aslinya Ya gak pake heels Aslinya kan bener-bener lepek Butek gitu kan Kompetitor banyak gak Yang benci Yang nge-hate Banyak banget Masih banyak Jualan bakmi aja Iya Banyak pak doang Makanya Hatersnya apa Pake daging kucing Atau daging apa ini Pake daging tikus Hatersnya mereka Ada yang komen di google Katanya bilang Sakit Sakit perut Buang-buang air Gara-gara makan bakmi ya Gara-gara makan bakmi aku Terus aku bilang Aku bersedia bertanggung jawab Bisa ke rumah sakit merah Tapi gak muncul Tapi gak muncul Sama Astronautnya juga banyak Oh ya Ini dicurangin gini-gini Gini-gini Pake akun bodong Giliran kita kasih Ayo datang kita bantuin Ya ilang Tetep aja ngomong gitu kan Bagaimana cara bakmi Lina ini Menghandle Hate speech Ataupun orang-orang yang Yang oposisi Atau mungkin kita tau lah ya Kompetitor ngirim Gitu ya Apa yang anda lakukan Aku agak balesnya agak Rohani-rohani sih Iya Abis mau bales gimana gitu Aku paling ngomong Ya mungkin testnya gak sesuai gitu Aku mohon maaf gitu Luar biasa Kalau kita bicara sekarang Tentang finance Setelah berapa tahun nih Berarti 5 tahun ya Apa rencana 5 tahun ke depan Dari Mbak Misi antar Lina Untuk ke depannya masih tetap terus ekspansi Kedala gak sih dengan Membuat restoran non halal Lalu kemudian anda mencari karyawan Yang mostly adalah orang-orang Yang sangat concern Dengan halal atau non halal Ini bagaimana Jadi kita ada Dapur yang halal Sama yang non halal Oh ada produk yang halal juga Ada Oh ini nih Anda harus tau Bahwa tidak hanya Yang non halal Yang halal ini apa? Ayam Yang halal ini yang ayam Kayak ayam kampung, ayam jamur Nanti mereka masaknya pisah Jadi terpisah guys ya Jadi jangan dikira Bahwa ini karena jual non halal Semuanya jadi non halal Ya dipisah Dan karyawannya berbeda ya? Ada yang memang Agree untuk Mengerjakan yang non halal gitu? Mereka semua karyawannya Kan karyawan muslim ya Oke Tapi mereka Aku sebelum masuk Aku udah infoin dulu Dijelaskan Kalian sih pegang Pake sarung tangan Aku bilang gitu Cuman bermasalah gak gitu Karena kan segala sesuatu Harus dicek gitu kan Kualitas makanannya Tapi mereka gak bermasalah sih Luar biasa Itu yang paling penting ya Jadi keterbukaan Terhadap employee Itu menjadi satu hal Kalau kita bicara net profit margin Di bisnis kuliner Khususnya bakmi yang viral Karena ownernya cantik begini Itu bisa berapa persen sih? Jadi net profit secara percentage misalnya Secara persen Kita bicara setahun gitu ya 30 ya 25-30% Average ya Berarti ya typical culinary ya Ya 25-30% Anda happy dengan 30% itu? Puji Tuhan Bakmi ini Rasa bakmi nya Sama rasa branding nya Lebih gede mana? Branding ya? Berarti bakmi nya Anda katakan ya So-so lah Standart atau gimana? Tapi Puji Tuhan sih Belakangan semenjak aku udah bikin semua sendiri Bahan-bahan baku semua bikin sendiri Itu tuh Customer tuh malah gak cari akunya Cari bakmi nya Berarti tastenya naik Anda menyadari bahwa awalnya branding yang diatas taste Ya betul Sekarang kalo punya store 100 Gimana caranya seorang Lina menghandle itu? Iya itu dia Harus ikutin SOP nya Harus ikutin Jadi hidup anda akan habis keliling store Untuk maintain quality dong? Nah itu dia yang aku harus belajar ya Mbak Goma ini Itu tuh juga bisa Jadi oke Let's say Sekarang mungkin nama branding dan taste itu udah sama Oke Berarti kalo orang akan akusisi Dia termasuk akusisi resep dan SOP dong What do you have in mind? Mungkin aku mikirnya yang Itu aja join Join Iya Jadi nanti dia mega gak Jadi aku tetap keep brand nya Jadi ini banyak nih Jadi artinya kan Kita punya brand itu Harus punya visi di masa depan Karena kan kita gak tau 10 tahun lagi gimana Misalnya 10 tahun lagi orang gak suka bami Iya Dan akhirnya ada kehilangan momen Orang udah mau beli brand nya kan Tapi anyway Itu yang kita bicarakan adalah Sebuah brainstorming Saya ingin tau sampai kemana Karena ini adalah pelajaran juga buat semua Dalam 5 tahun Berkembang Viral Itu gak mudah Dan Sekarang kalo kita bicara setelah viral What next? Berarti kan anda pengen expand Kota mana berikutnya di luar Jawa Banyak permintaan sih di Surabaya Surabaya Iya Tapi tetep Jawa dong ya Iya Barangkali ada yang minat Mau buka Di Surabaya boleh dong Langsung diterima kan Iya Franchise gitu ya Konsepnya Atau anda membuka sendiri Jual brand Engga Kalo di luar kota aku kan gak mungkin kepegang Jadi pasti aku jual brand Iya franchise gitu ya Iya Nanti SOP ada kontrol gitu Iya Siapa tau ada yang tertarik Nanti saya jual Supaya aku dapat komisi Silahkan komen gitu Iya Iya Kita bicara tentang obstacle Sebagai pedagang mie Yang jual mie Obstaclenya apa Yang dirasakan di Indonesia Apa obstacle yang pemerintah mungkin mau denger gitu Itu dia Kendalanya Untuk di UMKM Di saat Harga bahan baku naik Jadi kenaikan harga Tapi kan anda bisa naikin harga mie ya kan Itu dia Karena kan kita disini kan Harga kan bersaing gitu Jadi aku gak berani naik Jadi gak mungkin selling price ya Jadi ini costnya terus naik Sehingga profitnya menipis Iya betul Jadi itu kendala Iya Minta pemerintah untuk menjaga stabilitas Daripada Bahan baku untuk makanan Iya Itu core Nomor 1 Iya Nomor 2 apa lagi Tentang pajak pakai pajak apa Pajak yang PB1 PB1 Iya Karena aku gak Aku sih gak Iniin pajak ke customer Oke Aku belum kasih 10% pajak ke customer Oh Jadi mie nya ini tidak Jadi Anda yang telan sendiri Iya Aku telan sendiri Jadi aku bayar pajaknya PB1 Sesuai dengan Oke Bagaimana dengan BPOM BPOM Untuk produk frozen 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 Ada-ada Kok ada produk frozen Cuma Waktu itu aku dengar aturannya Kalau misalnya itu makanan yang gak lebih dari 1 minggu Itu katanya gak usah BPOM Oke Berarti yang sudah diawetkan atau diendapkan lebih dari 1 minggu gitu ya Iya betul Mungkin gak sih Dapat sertifikat halal kayak gitu Susah ya kalau udah jual Aku gak susah Karena ada non halalnya Karena non halalnya Iya memang segmented akhirnya Apalagi Yang ingin diutarakan nih sebagai seorang UMKM Ini mungkin Ada teman-teman dari pemerintahan yang denger nih Suka makan bakmi kan Tadi kan yang masalah pajak juga ya Pajak reklama juga Oh reklama Iya karena cukup Karena agak cukup besar juga kan Nah ini boleh catat nih Dari kementerian pajak Iya jadi minta tolong dibantu Iya yang ngalamin gak cuma Bu Lina Pasti semuanya juga masalah Nah ini reklama yang pasang foto anda di depan itu kan Terlalu cantik sih Jadi gak hal Jadi semua yang pasang palang kan pasti kena reklama dong Iya betul Itu yang jadi masalah Ini mau disampaikan kan Mungkin ada keringanan Untuk pajak reklama kepada UMKM Mikro Karena kan anda PT atau apa sekarang Belum Baru mau bikin PT Mungkin bisa bikin PT Karena UMKM kan nanti ikut ada pajak final juga kan Selama income nya di bawah 4,8 miliar kan 1,5% net ya Iya Saya rasa itu bisa digunakan Tapi poinnya adalah Marilah kita dukung Ini pemerintah Khususnya pariwisatnya juga Orang-orang seperti Bu Lina Yang pada akhirnya Mbak Minya ini bisa jadi branding Bisa jadi icon di Jakarta Mudah-mudahan Ya kan Jadi semua orang pengen lihat cantiknya Bu Lina ini Terus akhirnya mereka akan beli gitu Mbak Minya Tapi pertanyaannya adalah Kalau kita semua kan gak selamanya muda Iya Bagaimana 20 tahun lagi ketika kita berdua udah kakek nenek nih Itu dia Oma Lina dong nanti Oma Lina Mbak Minya nih gimana nih Iya Jadi itu dia Makanya aku lagi Makanya aku tetap Sekarang ini Aku masih bisa Jadi aku tetap terus Majuin usaha ini Gitu Tapi kan orang carikan makanan Ya kalau di Surabaya kan ada Apa Bu Rudi ya Iya Nah jadi Bu Rudi ini mau muda mau tua Ya tetap aja gitu kan Tetap sama gitu ya Tetap sama lah Bukanya yang dipajang gak buka otom Muka itu ya Udah Kayak ayam goreng soharti kan Jaman muda Ini mungkin Bu Lina kan Jangan sampai jadi CC Lina Walaupun nuda oma-oma Ya Itulah kan Keren ya kan Dan muda gitu But anyway Kita doakan Nanti kita coba Sounding juga Ke temen-temen yang Pemangku kepentingan Supaya Indonesia ini mendukung UMKM Dan akhirnya Anda bisa dapat profit Dan terus mengembangkan Amin Makasih banyak Pak Goma Karena kan kita happy ya Kalau misalnya bisa keliling makan-makan Saya doakan ya Bu Lina Mie nya makin sukses Dan mudah-mudahan Mande bisa IPO di Bursa Efek Indonesia Amin Makasih banyak Pak Goma Oke Sukses selalu Bu Lina Terima kasih sudah datang Terima kasih ya Pak Goma Anda akan menemukan kesuksesan Sampai ketemu di CEO Talk berikutnya Terima kasih Terima kasih